Tidak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Julkar Nain Jabar, anggota DPR dari Partai Golkar, sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi sekaligus. Yakni pengadaan Al-Quran tahun 2011 dan tahun 2012, serta pengadaan alat laboratorium Madrasah Sanawiyah tahun 2011. Anggota Dewan dari Komisi 8 ini diduga melakukan KKN, markup harga, dan penerimaan suap atau gratifikasi. Politisi senior Partai Golkar ini langsung meminta maaf dan siap mempertanggungjawabkan proyek pengadaan Al-Quran. Kementerian Agama menetapkan PT Adikari Abadi Indonesia sebagai pemenang pengadaan Kitab Suci Al-Quran dengan harga penawaran 20,6 miliar rupiah. Perusahaan ini merupakan milik Dendi Prasetya, yang tak lain putra sulung dari Julkar Nain Jabar. Dendi Prasetya melalui PT Batu Karyamas juga diketahui sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan laboratorium Madrasah Sanawiyah. Perusahaan ini melakukan penawaran terendah, yakni 31,2 miliar rupiah, mengalahkan PT Paramus Rezeki Indah dan PT Gagasan Adinusa. Anggaran kedua proyek ini merupakan hasil dari APBN Perubahan. Celakanya baik Komisi 8 maupun Banggar DPR RI saling lepas tangan soal siapa yang paling bertanggungjawab dalam menetapkan anggaran proyek pengadaan Al-Quran dan alat laboratorium Kementerian Agama. Kementerian Agama meyakini lelang pengadaan Al-Quran dan alat laboratorium dilakukan sesuai prosedur dan tidak ada penunjukan langsung ataupun titipan perusahaan baik dari anggota Dewan maupun pejabat Kemenak. Jalur lelang pengadaan Al-Quran ditempuh karena kebutuhan Al-Quran tiap tahun mencapai 2 juta eksemplar. Sementara kemampuan percetakan Kementerian Agama hanya sanggup mencetak 60 hingga 70 ribu eksemplar. Kementerian Agama memiliki percetakan di Bogor. Indonesian Corruption Watch menilai Menteri Agama dan Dirjen Kemenak mengetahui proses lelang yang dimenangkan oleh perusahaan milik Dendi Prasetya. Apalagi perusahaan ini seringkali memenangkan lelang proyek-proyek di Kementerian Agama. Ini yang patut kita sayangkan ya. Kementerian Agama ini kan mestinya jadi imam bagi departemen atau lembaga negara yang lain gitu ya. Istilah kami itu Kementerian Agama ini tiang agamanya di Indonesia gitu ya. Kalau Kementerian Agamanya korup ya kita jangan heran kalau Kementerian-Kementerian yang lain yang tidak mengurus agama yang tidak tahu bahwa korupsi itu bukan hanya merugikan negara tapi juga dosanya sangat besar ya. Banyak korupsi gitu ya. Hasil survei KPK tahun 2011 Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dari indeks integritas dari 22 instansi pusat. Angka indeks integritas pusat Kementerian Agama hanya 5,37 yang mengindikasikan banyaknya praktek suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi banyak terjadi di pendaftaran perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji. KPK juga meminta Kementerian Agama untuk melakukan moratorium pendaftaran haji. Sebab saat ini calon jemaah haji yang telah terdaftar mencapai 1,8 juta orang dengan jumlah setoran yang terkumpul sudah mencapai 38 triliun rupiah. Tim Liputan, Metod TV